Jadi kalau gelombongnya sudah naik ke sini, pasti akan tumpah. Dengan cara seperti ini, dicelupkan ke jarak ini, langsung dimasukkan seperti ini, nanti gelombongnya akan turun ke bawah. Ya unik, tapi ini sangat bermanfaat. Ini adalah proses pemasakan air nira yang akan dijadikan menjadi gula jawa. Air nira itu air apa-apa? Legen, Bu. Air nira itu? Nggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya masih di seputaran kecamatan paciran Kabupaten Lamongan Pemirsa. Saya masih bersama Mbak Nur, sesepu saya. Sehat Mbak Nur ya? Alhamdulillah sehat. Tanpa alasan Pemirsa, saat ini saya berada di tempat ini. Bisa Pemirsa lihat ya, di belakang saya ini banyak sekali pohon-pohon cematan atau pohon siwalan gitu. Karena apa? Karena pada saat ini saya ingin memberikan sebuah apa sesuatu informasi pada Pemirsa, yaitu tentang sejarahnya yaitu kupat lepet dan dawet siwalan gitu. Karena sudah sebagai tradisi Pemirsa, satu minggu atau setelah lebaran sampai selama satu minggu, banyak sekali tradisi-tradisi yaitu tentang membuat kupat lepet dan adanya dawet siwalan. Tapi mohon maaf Pemirsa, karena biasanya cerita seperti ini adalah seje desa mawocoro gitu. Di lain desa, lain juga ceritanya gitu. Karena banyak sekali apa yang saya kupas, yang saya pelajari dari sejarahnya kupat lepet dan dawet siwalan, itu beragam ceritanya seperti itu. Sedikit yang bisa saya ambil hikmahnya atau sedikit yang bisa saya simak dari cerita-cerita perjalanan adanya kupat lepet itu, Insya Allah ada perbedaan mungkin di daerah-daerah lain gitu. Sebelumnya saya mohon maaf pada Pemirsa semuanya gitu. Dan ini masih di bulan sawal Pemirsa, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Saya mewakili dari Haryanta Agus Channel, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya kita akan bisa lebih baik dan semoga saja kita masih bertemu dengan bulan puasa yang tahun depan dan hari raya yang akan datang lagi Pemirsa. Monggo simak terus perjalanan saya tentang sejarah Cikal bakal adanya kupat lepet dan dawet siwalan di daerah Pajiran Lamungan. Masih bersama saya dan Mbah Nur di Haryanto Agus Channel. Monggo Pemirsa, monggo Pemirsa. Monggo Pemirsa, monggo Pemirsa. Monggo, monggo. Nah Pemirsa bisa lihat ya, sekarang saya ini berada di ladang tempatnya Bapak John Ali. Bapak John Ali ini asli dari Desa Sendang Pemirsa. Seperti Pemirsa yang bisa lihat di samping saya, ini namanya kalau bahasa orang sini itu namanya betek gitu. Betek atau tempat air nirah gitu. Dan air nirah ini nanti tabung yang namanya betek ini dibawa oleh beliunya, Bapak John Ali itu diikatkan di pinggang ya Pak Geh. Diikatkan di pinggang dan beliau akan naik ke atas pohon, kalau bahasa orang sini pohon cematan atau pohon siwalan gitu Pemirsa. Seperti ini, kadang beliunya naik itu sampai membawa kurang lebih lima atau enam dari bambu yang sudah dikemas seperti ini gitu Pemirsa. Dan air nirah itu tidak langsung diambil, kurang lebih dari 24 jam gitu Pak Geh. 24 jam atau harus menginap sampai tabung betek atau pohon dari bambu ini penuh gitu Pemirsa. Barulah dibawa, barulah dibawa turun dan setelah itu ya nanti akan diproses oleh beliunya, ada yang dijual yang sebagai air nirah, ada yang dimasak lagi untuk menjadi gula jawa gitu Pemirsa. Pemirsa, bisa Pemirsa lihat ya, ini adalah proses untuk memasak air nirah yang diambil dari atas pohon siwalan itu tadi gitu Pemirsa. Nah, ini rencana akan dibuat gula jawa gitu Pemirsa, akan dibuat gula jawa, jadi ini ada empat tungku disini, namanya ini dandang, dandang gitu Pemirsa, kalau bahasa orang sini namanya dandang. Dan ada yang unik gitu Pemirsa, disini adalah, disini ada sebuah setik, yang setik ini nggak tahu, di dalamnya ini dikasih apa Bu ini Pemirsa? Oh, dadak jarak gitu? Dadak jaraknya. Oh, jaraknya gitu, ditumbuk, diambil getahnya gitu? Diambil getahnya. Oh, ambil isinya gitu. Ini fungsi ini adalah nanti untuk menurunkan, apa namanya ini? Bukan, untuk menurunkan gelembung-gelembung udaranya, kalau bahasa orang sini, untuk gitu Pemirsa. Jadi kalau gelembungnya itu sudah naik ke sini, pasti akan tumpah. Nah, dengan cara seperti ini, dicelupkan ke jarak ini, langsung dimasukkan seperti ini, nanti gelembungnya akan turun ke bawah. Ya, unik tapi ini sangat bermanfaat. Ini adalah proses pemasakan air nira yang akan dijadikan menjadi gula jawa. Air nira itu air apa-apa? Legen, Bu. Air nira itu? Nggak. Ibu, sudah lama sekali, tapi tidak mengerti kalau air nira itu legen gitu. Jadi air nira itu adalah legen, kalau bahasa orang sini itu legen memang, Bu Pemirsa. Mau terus simak perjalanan saya di Haryanto Agus Channel. Ibu, semuanya lagi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa semuanya, saya sekarang berada di sebuah kubuk tempat untuk memasak air nira gitu. Seperti judul saya di depan, yaitu cerita sejarahnya tentang Kupat Lepet dan juga, apa namanya Mbah? Daud Siwalan gitu. Ya, mohon maaf sekali lagi, Pemirsa, karena biasanya hal-hal semacam ini, siji desa mawocoro. Nggak tahu, Pak. Saya sekarang masih bersama Mbah Nur, masih bersama Mbah Nur dan juga Bapak Jonali. Gimana Pak Jonali? Sihat, Pak? Sihat. Saya baru kenal Pemirsa sama Bapak Jonali, karena saya minta izin kepada belinya. Untuk tempat seperti ini, saya buat sebuah konten religi seperti ini tentang cerita sejarahnya, yaitu Kupat Lepet dan juga Dawat Siwalan. Karena sebuah tradisi, Pemirsa, yang ada di daerah Paciran ini, khususnya di daerah Jalan Rayan Dandles, seputaran Pantai Utara. Ya, sekali lagi kalau bisa saya ulang, kalau Pantai Utara di Paciran ini bukan Pantura, tapi Dandles, Anyer, Panarukan gitu. Jadi, zaman Belanda, tempat saya ini adalah zaman Romusa. Oke, Pak Pak. Seperti itu, Pemirsa. Jadi, banyak sekali menyimpan cerita-cerita sejarah tentang perjalannya para wali yang ada di seputaran daerah sini. Nah, kalau yang saya tempati saat ini, saya bersama beliau-beliau ini adalah di seputaran Desa Sendang. Desa Sendang, yang mana di situ ada juga makamnya Sunan, yaitu Sunan Sendang Duhur, yang dulu bersama beliau, yaitu Kanjeng Sunan Derajat. Sedikit saya ingin bercerita, Pemirsa, tentang kisah sejarah adanya kupat lepet yang ada di daerah sini. Itu tidak terlepas dari cerita perjalanan sejarah atau peradaban peralian zaman agama Hindu, agama Buddha, sampai menuju ke agama Islam, gitu, Pemirsa. Kalau bahasa dari kupat lepet yang saya dapatkan, yaitu ngegemi barang papat sing rapet. Seperti itu, Pemirsa. Kita harus punya pegangan empat sesuatu empat, yaitu namanya empat yang kuat, artinya yang rapet, seperti itu. Di antara salah satunya, yaitu satu, kita harus selalu merasa salah. Ngerumang sani salah, marang gusti, gang moho kuoso, gitu, Pemirsa. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah, kita harus punya sifat sabar. Itu yang nomor dua adalah, kita harus selalu sabar, Pemirsa. Dan yang nomor tiga, yang nomor tiga adalah, ikhlas. Dan nomor empat adalah, selalu ngegemi marang titahe gusti kangmur bentumati, yaitu Allah SWT. Jadi arti dari kupat lepet, itu adalah ngegemi barang papat sing rapet. Seperti itu, Pemirsa. Hal-hal semacam itu sebenarnya, itu adalah sebuah peradaban. Kenapa sampai zaman wali ada, ada apa ya, kata-kata seperti itu? Karena hal-hal semacam ini tidak terlepas dari adanya Dawet Siwalan. Nah, Dawet Siwalan itu terbuat dari, airnya itu adalah sebuah air putih biasa, yang dikasih sari kelapa, namanya santan, warnanya putih. Kalau dulu, sesajen atau sesembahan kepada leluhur itu, kebanyakan itu yang disajikan adalah sebuah kopi. Minuman kopi warnanya hitam, karena zaman-zaman leluhur dulu masih belum mengenal adanya agama Islam. Datanglah wali, zamannya wali songo, atau para sunan di bumi pulau Jawa ini, Pemirsa, yang kopi itu diganti warnanya putih. Artinya, mensucikan peradaban dari zaman Hindu menuju ke agama Islam. Seperti itu. Itu dari, apa namanya, santannya Dawet Siwalan. Nah, kalau kita bicara tentang Siwalannya, Pemirsa, atau ental, bahasa orang sini itu ental, buah Siwalan itu seperti kolang kaleng. Seperti kolang kaleng. Pohon Siwalan itu panjang-panjang, menurut saya, lurus, dan ketinggiannya kurang lebih 10 meter sampai 15 meter. Dan kebanyakan orang sini, pohon Siwalan itu diambil air niranya dan buah Siwalannya untuk dijual oleh masyarakat yang ada di seputaran Pajiran sampai kota Tuban. Jadi, perlintasan daerah para wali itu ada sepanjang gresik sampai Tuban itu banyak sekali, Pemirsa, di pesisir-pesisir pantai yang namanya yaitu buah Siwalan, pohon Siwalan. Bercerita tentang pohon Siwalan yang adanya lurus dan juga ada yang miring, doyong seperti ini, Pemirsa, itu adalah triknya para wali. Di zaman dulu, Bapak John Sinten, Bapak John Ali, ya mungkin saya mohon maaf, Bapak John Ali, mungkin saya lebih muda, tapi saya yang bercerita seperti ini. Bisa juga Bapak John Ali sama Mbak Nur yang lebih tua, tapi belum mengupas sejarah tentang ceritanya pohon Siwalan, seperti itu. Jadi, kalau pohon Siwalan itu ada yang lurus, Pemirsa, ada yang lurus, tinggi, dan juga ada yang noyong seperti ini, ada yang miring seperti itu. Itu tidak terlepas dari kisah zaman peradaban masyarakat zaman dulu yang masih, apa Bapak ya, cari sandang pangan itu masih susah. Mencari sandang pangan itu masih susah dan untuk menghidupi keluarganya makan setiap hari itu hanya mengandalkan dari pertanian. Kalau bahasa sekarang, polo pendem, termasuk buah Siwalan itu tadi, Pemirsa. Nah, masyarakat zaman dulu ingin mengambil buah Siwalan itu tidak dinaiki, Bapak. Mau ditebang di bawahnya, mau ditebang di bawahnya. Datanglah seorang sunan memberikan informasi atau pengertian kepada seseorang tersebut agar pohon Siwalan itu jangan ditebang. Artinya apa? Kalau pohon Siwalan ini ditebang, anak cucu kita ini tidak kebagian, Pak. Karena apa? Pohon Siwalan itu kalau diambil buahnya pasti akan tumbuh, akan lagi, ada lagi, ada lagi seperti itu. Nah, triknya para wali, pohon Siwalan itu didoyongkan atau dimiringkan seperti ini dengan kuasa Allah. Wali tersebut bisa membuat pohon Siwalan yang berdiri tegak menjadi miring seperti ini. Jadi, sebetulnya kalau pohon Siwalan ini mengisahkan tentang serakah, keserakahan. Agar tidak serakah, akhirnya pohon Siwalan ini dibuat seperti miring seperti ini agar masyarakat di zaman sekarang, terutama anak cucu seperti saya dan yang lain ini masih muda-muda ini masih bisa menikmati ciptaan Allah yaitu sebuah pohon Siwalan yang sampai saat sekarang bisa menjadi kehidupan masyarakat yang ada di seputaran pantai utara seperti ini. Jadi, pemirsa itu adalah kisah sedikit cerita sejarahnya tentang kupat lepet dan dawat Siwalan. Yang artinya apa? Kupat lepet adalah ngegemi barang papat sing rapet. Dan kalau pohon Siwalan dan kalau dawat Siwalan tadi adalah peradaban zaman dulu di saat ada sesajen itu yang biasanya disuguhkan sebuah kopi sekarang diganti menjadi santan yang warnanya putih peradaban dari agama zaman dulu menjadi agama Islam. Seperti itu. Yang mana pohon Siwalan dulu yang tegak lurus yang mau ditebang oleh masyarakat untuk akan diambil buah Siwalanya dilarang oleh wali agar apa? Agar anak cucu kita nanti di belakang masih kebahagiaan seperti itu. Akhirnya pohon Siwalan tersebut didoyongkan seperti ini untuk bisa dinaiki oleh masyarakat. Itu hanya menyimpulkan agar kita tidak serakah. Seperti itu. Pemirsa, kalau saya ada kesalahan saya mohon maaf pada panjangan semua di luar sana. ya semua ini hanyalah sebuah informasi geduk-dular dari leluhur-leluhur dari orang tua kita untuk kita sampaikan pada saat hari ini. Semoga saja bermanfaat. Sekali lagi, buat pemirsa di luar sana yang selalu menyimak perjalanan saya baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah masih bersama saya di Hari Anta Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembanun, Bapak. Banur, maka Banur.